Kita bagikan, kita baca bersama-sama satu kali saja Yang malam hari ini kita khususkan untuk beliau Al-Habib Yusuf bin Ahmad Ibu-ibu, tolong dibuka, kita baca bersama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka binuri wadhi Allah Al-Azim Al-Ladhi malak arkan arsh Allah Al-Azim Waqamat bihi awalim Allah Al-Azim Assalamualaikum warahmatullahi wadhi Allah Al-Azim Wa'ala al-Nabi Allah Al-Azim Bikadri, abamati, dati Allah Al-Azim Fikul lemhatin wa nafasin Adada, maafi ilmi Allah Al-Azim Salatan, dائimatan, bidwam Allah Al-Azim Tarziman, lihakkiga, ya maulana, ya muhammad, ya ذا الخلق Al-Azim Wasallim, alayhi wa ala alihi, misl-a thalik Wajm'ah baini, wabayna hu, kama jemata Baina alroochi, wawalnafas, zahiraan, wabatina yakazaan, wamanamaa Waj'alahu, ya rabbi, ruhan, lidhati, min jami'il wujuh, fi dunya, qabla al-akhirah, ya azim Salawat ini dari Sayyidinal Imam Ahmad bin Idris Satu cerita menarik Yang ada di dalam kitab jami' karamatila uliyah Yang dikarang oleh al-imam Yusuf An-Nabhani Disitu dijelaskan bahwa ada seseorang murid beliau Sayyidinal Imam bin Idris meninggal di kota Mekah Dan Allah SWT menambahkan kemuliaan kota Mekah tersebut Amin ya rabbi alamin Dan dikebumikan di Ma'la Bagi orang yang mungkin sudah pernah ziarah kesana akan tahu Ma'la Banyak awliyah Bahkan juga banyak sahabat yang dikebumikan di tempat itu Ketika penguburan tersebut ada ahlil kasyuf Yang diberi oleh Allah SWT Pandangan batin melihat sesuatu yang gaib Yang saat itu hadir Ketika penguburan murid daripada al-imam Ahmad bin Idris tadi Ahlil kasyuf tadi melihat Sayyidina Israel A.S. Membawa permadani dari sorga dan juga lentera Membawa ranjang dan juga lentera Yang sangat besar sekali Kemudian beliau juga melihat kuburan orang tersebut Dilapangkan Sehingga Sangat jauh Seperti pandangan mata Sallu'ala Muhammad Orang yang tadi Melihat tersebut Ada di dalam hatinya keinginan seperti itu Aduh katanya Alangkah beruntungnya Seandainya aku meninggal Mendapatkan kedudukan seperti orang tersebut Ketika orang tersebut Berbicara di dalam dirinya Seperti itu Faltafata ilaihi Sayyidina Israel A.S. Wa qalalahu Sayyidina Israel Yang saat itu memang membawa permadani tersebut Dan lentera Menoleh kepada orang tersebut Dan mengatakan Setiap orang akan mendapatkan karamah seperti ini Dengan keberkahan salawat al-imiyah tadi Salawat ini kalau kita baca Insya Allah Kuburan kita Akan dilapangkan oleh Allah S.W.T Sejauh mata memandang Dan Insya Allah Dan diusahkan Ketika ada orang meninggal dunia Dikirimkan Baca bersama-sama Kemudian kita hadiahkan kepada orang yang meninggal tadi Mudah-mudahan Dengan keberkahan salawat al-imiyah ini Allah S.W.T Kalahkan menjadikan kuburannya Raudah min riadil jannah Amin Dan kita-kita yang membaca pun Insya Allah Akan mendapatkan ampunan dari Allah S.W.T Mendapatkan kuburan kita Raudah min riadil jannah Amin ya Rabbal Untuk ijazah Al-Habib Abdurrahman bin Muhtar Asgaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alih wa ala alih Kita semuanya siap hati kita masing-masing Untuk bisa Mengharapkan ridho dari Allah S.W.T Hati kita masing-masing Kita buka selapang-lapangnya Bih khusus Di khatapan Al-Maghom Al-Habibul Imam Al-Qutub Yusuf bin Ahmad bin Shibutuha Juga Di hati kita masing-masing ada Arwah-arwah orang-orang tua kita semuanya Ajedadun As-Solehun Yang insya Allah Kita hadirkan pada malam hari ini Untuk mendapatkan kemanfaatan Dari salawat Yang bakal Semua anda Ibu-ibu dan bapak-bapak Menerima dengan lapang dada Mohon Supaya didengarkan Dan supaya diterima Dengan ikhlas Dengan penuh harap Semuanya kalimat-kalimat itu Datang dari anfasul awliya Semuanya kalimat-kalimat itu Datang daripada orang-orang Yang Alhamdulillahirrabbilalamin Pada malam hari ini Kita diperkenalkan Oleh khusus Al-Habib Abdul Rahman Ibni Samahatul Ustaz Untuk bisa mengenang Dan untuk bisa bersilaturrahmi Dengan mereka-mereka Kita sewajarnya Mengucapkan Alhamdulillahirrabbil Alhamdulillahirrabbil Punya tiket istimewa Untuk masuk ke arah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati